Nah, sampai ditaruh di bawah pun Dia tetap gacor Kalau dicabut untulannya Tapi kalau lagi dijemur Saya diganteng dijajar Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Naip Hermana di channel yang sama Di YNP, official Dunia Lopet Sekarang tentang Lopet Jantan Gacor Bukan konsep ya kan Jantan Gacor Kita mau bahas karena Harus banyak pembahasan ya kan Karena biar kita gak ketinggalan nih channel kita Biar gak ada yang jenuh di channel kita ya kan Kemana udah bilang Oh biar apa sih bikin konten lagi Blah-blah-blah Saya sambil dikatakan begitu Kapan konten lagi Tentang perawatan Gini-gini Biasanya kan Om yang baik hati nih Sudah suka memberikan tips Pengalaman terbaiknya Tolong dong om Dibahas dong om Konten ini Banyak lah ya kan Tapi sebelum kita ke pembahasan itu Tolong di Subscribe dulu Cepet-cepet Tepet-cepet Tepet-tepet 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 Subscribe dulu Cepet D-like dulu D-like-like D-comment dulu Yes gitu But yes gitu D-comment ya kan D-comment Terus di-share ya nanti ya 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 Di-share ya Biar semuanya juga pada tau Oke Apa yang mau kita bahas Kali ini adalah Tentang lopet jantan untulan Bukan pasangan Untulan gacor Dulu punya Saya borong namanya WK nih WK itu Saya beli bahan dari Depok Saya kasih nama itu WK 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 Nanti videonya saya sisipkan Ini video jantan yang berdurasi Sekitar 25-30 detikan Itu di atas gantangan Tapi dobelannya cepat Gitu Nah yang saya akan bahas disini Tentang perawatinnya si WKWK ini Itu di tahun berapa ya Nanti saya lihat ya Pihagamnya Saya lihat Tepetnya Itu sampai ke tingkat regional Ternyata Kalau sampai ke nasional itu Gak mampu Karena ya 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 Kalau latper Ya udah udah sering Sering hat-trick lah Sering kreat-trick dia Sering Itu kala itu tahun 2017 2018an burung ini Sampai dibeli sama orang malang Saya gak mau nyebutin suaranya Sampai dibeli sama orang malang Dan itu Tim lumayan besar disana Sampai dibeli Burungnya jantan Ini jantan untulan Jantan untulan Jantan untulan Bukan pasangan Bukan pasangan Ini jantan untulan Jantan untulan Bukan pasangan Tapi dia Gak mau Untulannya itu Untulannya itu Warna Per 2 detik Per 2 detik 3 detik Dia lengkat lagi Mungkul lagi Nah seperti itu Itu di tahun 2017 2018 Nama burung saya ini WKWK Nah Si perawatannya itu Hanya disangkar Bulat aja Harian digantung Sama untulannya Dan dia Gacor full Ketika digantung Di rumah pun Nah Dan Apa Perawatan hariannya Hanya Digantung aja Sehariannya Gantung Pakannya Pakan polos Ya kan Pakan polos Hariannya Pakan polos Terus Jumurnya juga Dia sambil digantung Gantung Dia mandi sendiri Dia cuman Ngeleloh Sama si Betinanya aja Tapi harian Saya Gantung Dan Ketika Maksudnya Digantung itu Sambil dijemur Sama burung-burung yang lain Dan dia maunya seperti itu Dia sambil dijemur Itu sambil digantung Perawatannya seperti itu Saya ceritakan dulu Tapi nanti Intinya Saya rangkumkan lagi Di Akhir video ya kan Makanya nontonnya harus habis Nanti saya rangkumkan Di video terakhir Perawatannya Nah Dijemur itu Sambil digantung Tapi sambil digajar Biasanya kalau di tembok Di tembok Yang ada di atas Gantangan buat jemur Ada Itu saya Jemurnya si WK itu Seperti itu Hariannya dikasih Pakan polos Dikasih pakan polos Ketika dijemur Bedanya ini Si WK ini Ketika dijemur ini Saya cabutin Untulannya 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 Saya cabut Pisahkan Gitu ya kan Nah lalu Dijemur Bocor sih udah Ya udah pasti Udah bocor Udah ya Udah pasti Nanti saya sisipkan Nah Sampai ditaruh Di bawah pun Dia tetap gacor Kalau dicabut Untulannya Tapi kalau Lagi dijemur Saya ganteng Dijemur sama Burung yang lain Mau bebi Mau betina Mau jantan Pokoknya dijejer Dijer rapat Tanpa sekat Gitu Nah itu Dijemur itu Satu jam Pakan polos Biarkan dia menis sendiri Nah setelah Satu jam Bersihin Sangkar Satuin lagi Sama si Untulannya Sama si Untulannya Satuin lagi Dan harian itu Digantung Dijer Sama Burung yang lain Lainnya Jadi jantan Jantan Tapi 2 bulan cepet Durasi Cuma 35 detik Tapi 2 bulan cepet Per 3 detik Dia udah ngangkat lagi Gitu Nah Terus Untuk Malamnya Saya gak pernah Mandiin malam Tapi ketika Besoknya Hamin satu malam Hamin satu malam Kalau besok kita mau main Nanti malam ini Saya mandiin Sama untulannya Mandiin Mandiin malam Sama untulannya Mandiin Sampai Gak terlalu lepek Ya sedikit agak basah Setelah kering Saya gantungin lagi Hariannya tanpa Tanpa krodong Dan itu Diablak Untuk si WK Itu jantan seperti itu Nah Tapi ada Ada juga yang Caranya seperti ini Punya bahan jantan Temen saya tuh Punya bahannya Tapi dia ada yang Dijer Sama Sama burung-burung Yang lainnya Di koloni Sangkar bulat gitu Itu ditaruhnya Di bawah semuanya Gitu Ada juga yang jantan 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 semua gitu Di koloni Sangkar bulatnya itu Ada juga yang disangkar kotak Gitu Dijer Tanpa sekat Ada yang seperti itu Tapi ya Iya ya ya Dunia Lopet ini Bener-bener banyak kisahnya gitu Tapi Jangan-jangan Kita jangan-jangan Menganggap Semua itu susah Kita harus ciptakan dulu Sugesti bisa Di otak kita Baru kita mau merawatnya Gitu Iya kan Terus Lopet ini Kalau Sampai habis nih Apa Kenapa Lopet ini Masih tetap digandungi Dan masih rame Gitu Salah satu Dunia perburungan Atau dunia kontes Perburungan itu Kalau kita masih banyak Penasarannya Di dunia burung itu Ini bakal rame Kenapa ya Kalau kita sudah habis Dengan rasa penasarannya Itu merawat burung Ya Pegang burung bisa Setiap orang itu Bisa Pastilah pegang burung Lopet bisa kan katakan ya Bisa lah katakan Gitu Semua orang bisa lah Bakalan merawat pulau put itu Semua Pasti gandang Pasti ngekek Pasti bunyi Pasti juara Semua juga pada bagus Yang merawat Mau rawatan Benar atau enggak Mudah dirawat lah Intinya burungnya Itu gak bakalan rame Benar saya Emang gak bakalan rame Karena yang meramaikan itu Tingkat penasarannya itu Yang Susah ditemukan Kalau tingkat penasarannya Apa Rasa penasarannya kita Merawat lopet itu Sudah gak ada Mungkin Sektor gantangan itu Ya bakalan rame Karena yang menjadikan rame itu Susah dirawat Susah nyetingnya Susah pakannya Kasih pakan apa Vitaminnya Vitamin apa Pengen Gacor di gantangan Pengen konslet Pengen painter Jadar apa Itu yang Yang susah dicari itu Yang susah disetting Yang susah dirawat itu Itu makalan tetap Pasti tetap rame Bahkan saya gak ngatain Disini lopet itu Tetap ada penurunan Gak ada Buktinya masih rame Gantangan Bener gak Gantangan masih rame Pool-pool aja Di Bandung juga Kemarin di Indramayu Saya main Di Indramayu itu Sampai beberapa sesi Burung Apa lopet Sampai beberapa sesi Itu pool loh Saya main Hampir Setiap sesenya Saya main Kemarin Hampir berapa kelas Itu kemarin Ini rame loh Gitu Kenapa Yang bikin rame itu Tingkat penasarannya Gitu Belum menemukan Makanya jangan sampai Habis penasaran Di dunia lopet itu Kalau habis penasarannya Mungkin Dunia Hobi kita Kebakan rame Anak Sudah gak rame Yang ngerawatnya Gitu-gitu doang Pasti bunyi Beneran Makanya gitu Yang bikin rame itu Tingkat penasarannya Yang susah dicari Dan itu Susah ditemukan Perawatannya Kita bikin penasaran Nyoba Ganteng lah Gitu ya kan Itu yang bikin rame Nah itu Kembali ke pembahasan Jantan yang punya Yang saya punya itu WK-WK Sekarang burungnya ada di Malang Gak tau Burungnya Gak tau ada Masih ada Atau enggak Atau orangnya Masih main lopet Atau enggak Saya gak tau Tapi kayaknya Kalau main burung sih Gak bakalan berhenti Ini orang Namanya dia punya tim Banyak gitu Nah itu perawatannya Seperti itu Hariannya itu cukup Digantung aja Dijemur Ketika jemur Itu cabut Sama untulannya Jemur cuma Satu jam Dia mandi sendiri Terus Hariannya Ketika lepas Jemur itu Satuin lagi Sama untulannya Dan itu Dijajir semuanya Sama bulung yang lain Gitu Itu disangkar Bulat Dijajir Semuanya Saya kasih Cuman Dihamin Satu malam aja Ketika pas Mau dimandiin Ya kan Besoknya kan Kalau mau ke lapang Di malam Ntar Dimandiin Sama untulannya Dua-duanya Kasih Colok jagung Colok jagung Malamnya Ketika pagi hari Tetap di Penjemuran yang sama Di satu jam Terus Jemur Lepas sama untulannya Setelah satu jam Satuin lagi Dan itu Jagungnya dicabut Seperti itu Sampai di Kita ablak lagi Digantang lagi Seperti itu Sampai berangkat ke lomba Itu langsung kerodong aja Nanti Setelah di Arena lomba Di arena lomba nih Arena lomba Burung di ablak Di bawah aja udah Kalau gacor nih jantan Gak usah Kita Goda-godain Kalau dia gacor Gacor sendiri Jangan kita keprak Udah biarin aja Kalau gacor-gacor Biarin aja di bawah Kita kan pengennya Burung bunyi Kenapa ketika bunyi Di bawah kita keprak Suruh berhenti Ya kan Susah ngerot Pengen bunyi Gantang Yaudah biarin aja Kalau bunyi sebelum gantang itu Biarin aja Kalau jantan Biarin aja Biar dia Bocor aja Di sebelum naik juga Nah ketika mau naik Cabut si untulannya Bersihin sangkarnya Cabut semua pakan Dan minumnya Semprot sampai Dada Semprot tipis Semprot embun Satu kali dada Sama punggungnya Satu kali langsung Gantang aja Pasti dia bocor Tapi saya katakan Jantannya yang harus Sudah bocor Gitu Nah seperti itu Oke itu pengalaman saya Merawat jantan untulan Sampai gacor Sampai kejual mahal WKI itu kejual Sampai 17 juta Lumayan lah Lumayan lah Lumayan lah Buat beli coklat Buat anak saya Itu sampai Ya 17 juta Apa 18 juta Saya lupa lah Pokoknya kemalang Gak jualannya Nah itu Pengalaman saya Merawat jantan untulan Gitu Oke Sedikit saja Yang penting mudah dipahami Pastikan Untuk merawat lopet Itu Ciptakan dulu Suggesti bisa di otak kita Agar kita mau merawatnya Sekali lagi Salam Santun Lobetmania Saya Naip Permana Di channel yang sama Di YNPBud Official Jangan lupa di share Di subscribe Di like Di komen yang bagus-bagus ya kan Di share ya Ini janji ya Di ikuti juga instagram saya Di YNPBud Official Dan juga Penfet saya di facebook YNPBud Yes Gitu Nah ya kan Oke Dadah Bye Semoga Semuanya berhasil Tentang perawatan Yang saya bahas ini But Yes Tentang perawatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax